Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian Pertama kali saya mengucapkan Terima kasih Alhamdulillah Saya diundang Hari ini Untuk mengikuti acara ini Dan saya merasa dan berpikir ini sangat penting Dan kebetulan saya ada di Jakarta Oleh karena itu saya langsung insya Allah siap Dan itu saya jalani Dan Alhamdulillah tadi dari awal Ibu Mutiah, Ibu Mutiah Hatta Itu sudah menyampaikan berbagai hal Kemudian disini buat tokoh kita semua Yang sudah menyampaikan ini Saya rasa itu sudah sangat cukup Kemudian mungkin tambahan dari saya ini sedikit saja Intisarinya itu Kalau kita mau berjuang ini Caranya bagaimana? Misalnya kita sudah mengerti Bahwa bangsa kita ini Yang lahir dulu ini bangsa daripada negara Jadi yang merdeka itu 17 Agustus itu adalah bangsa Indonesia Baru tanggal 18 Agustusnya tahun 1945 Itu NKRI lahir Yaitu melalui Undang-Undang Dasar 45 disitu Yang disitu intisarinya itu adalah Pancasila Dan apa yang diperlukan itu ada di pembukaannya Dan itu sampai sekarang Nah kebetulan kemudian itu kan sudah dirubah Nah sekarang kita mau kembali Kalau kita mau benar-benar ini Merdeka kita harus kembali Nah kembali kuih caranya dia Kembali itu caranya bagaimana? Mungkin dalam pemikiran saya Ini saran saya Mudah-mudahan ini bisa diterima Itu ada beberapa CB Yang intinya Intisarinya itu adalah Tadi disebutkan Kunci Kunci Ada kunci Untuk Indonesia maju di masa depan Kunci itu Wajah kunci itu ada dua Kanan-kiri ya Yaitu Apa namanya Sistem Dan pemimpin Jadi itu ada dua Sistem Yang sekarang ini sudah di Apa Dihancurkan Dengan Amandemen Amandemen yang sangat menghancurkan dari sistem kita Berarti Sistem kita harus kembali Tapi kalau sistem Sistemnya bagus Pemimpinnya Ini kurang bagus Seperti yang dijelaskan oleh Mbak Mutia Oleh dua Yang di sini tadi Itu tidak akan berhasil Oleh karena itu Kuncinya Itu ada dua muka Sistem dan Pemimpin Sekarang sistem harus kembali ke Undang-Undang Dasar 45 Pemimpin Harus pemimpin yang Pancasilais Sejati Apa tadi yang disampaikan Kalau Saya itu dari Tentara Itu lewat Anu Sata marga Terutama Taruhlah marga ketiga Kami kesatria Indonesia Yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa Serta membela Kejujuran Kebenaran Dan Keadilan Pemimpin yang sekarang ini Hilang semua itu Jadi Mulai dari Bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa Sekarang Lebih baik Berkuasa Karena Uang Ini sudah Sudah jelas Itu kan Berarti sudah Berubah Kemudian Jujur Jujur Benar Dan Adil Tidak 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 Yang Jujur Tidak 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 Semua Bohong Dan Termasuk Yang Terpenting Adalah Kebohongan Tentang Undang-Undang Dasar 45 Amandemen Itu Merubah Total Apa Undang-Undang Yang Asli Dasarnya Bertentangan Dengan Pancasila Ya Itu Sudah jelas Itu Tetapi Kemudian Namanya Tetap Dinamakan Undang-Undang Dasar 45 Kenapa Sebabnya Sebabnya Karena Kalau Dirubah Saat itu Semua Rakyat Akan Menuntut Tidak Mau Nah Itu Oleh Karena Itu Terjadi Bohong Disini Bohong Inilah Awal Dali Kebohongan Terus Hari Perhari Yang Dilaksanakan Oleh Rejim Karena Itu Dan Menurut Saya Itu Adalah Suatu Yang Ilegal Saya Bila Pada Waktu Itu Ilegal Karena Amandemen Ilegal Undang-Undang Dasar 45 Itu Ilegal Kalau Itu Kemudian Diadakan Undang-Undang Yang berdasarkan Undang-Undang Dasar Yang Ilegal Undang-Undangnya Juga Undang-Undang Yang Ilegal Kalau Undang-Undang Yang Ilegal Itu Dilaksanakan Maka Pelaksanaannya Itu Juga Ilegal Hasilnya Juga Ilegal Saya Katakan Yang berdasarkan Itu Maka DPR Nya Ilegal MPR Nya Ilegal Presiden Nya Ilegal Wakil Presiden Nya Ilegal Saya Sampaikan Gitu Tapi Kenapa Saya Tidak Ditahan Nggak Tau Nggak Alhamdulillah Saya Sudah Sampaikan Itu Pada Waktu Itu Saya Terus Mengatakan Seperti Itu Jadi Ini Ilegal Ini Presiden Ilegal Bagaimana Tidak Ilegal Karena Undang-Undang Dasarnya Ilegal Undang-Undang Dasar Ilegal Undang-Undang Yang Didasarkan Pada Hal Yang Ilegal Itu Undang-Undang Ilegal Pemilu Itu Berarti Ilegal Pilpres Itu Berarti Ilegal Kalau Itu Dilaksanakan Maka Hasilnya Juga Berarti Ilegal Nah Ini Ini Hal Yang Sangat Penting Sangat Mendasar Oleh Karena Itu Tadi Kuncinya Kuncinya Dua Tapi Dari Semua Ini Sebagai Ini Ya Pengamanan Ini Sebagai Pengamanan Sesepuh Mengatakan Pada kita Bahwa Manusia Berbuat Salah Itu Wajar Manusia Tidak ada Yang Sempurna Manusia Yang Berbuat Hilaf Wajar Namun Kewajaran Itu Harus Diikuti Dengan Kewajaran Lain Apa Itu Dia Harus Sadar Akan Kesalahannya Tidak Melakukan Kembali Dan Segera Kembali Ke Jalan Yang Benar Jadi Kalau Saya Mengatakan Ilegal Ini Kemudian Kalau Sudah Tahu Itu Berarti Kita Harus Segera Kembali Ke Jalan Yang Benar Jangan Lakukan Itu Jalik Jangan Nah Oleh Karena Itu CB1 Kembali Ke Apa Namanya Sistem Kembalikan Sistem Ke Undang Undang Dasar 45 Yang Asli Ini CB1 Caranya Bagaimana Lewat The Great President Bisa Yang Kedua Cara Kedua B Jadi 1A Tadi 1B Lewat MPR MPR Dengan Kemudian Disahkan Lewat DPR MPR Membuat Semacam Apa Namanya Sidang Estimewa Silahkan Laksanakan Nah Tentunya Ini Macam Macam Karena Apa Namanya Pimpinan Yang Sekarang Ini Sudah Banyak Berbuat Hal-Hal Yang Sangat Membahayakan Bagi Keadaan Bangsa Dan Negara Nah Ini Seadal Bahayanya Kalau The Great Itu Dikeluarkan Oleh Presiden Yang Sekarang Ini Bisa Membawa Presiden Itu Kemudian Tambah Minimal 2 Tahun Di Dalam Proses Mengembalikan Undang Undang Dasar 45 5 Itu Oleh Karena Itu Ini Perlu Menjadi Perhatian Kita Bagaimana Caranya Supaya Ini Betul-betul Bisa Lancar Dan Sesuai Dengan Keinginan Kita CP1 Itu Kalau Tidak Bisa Ada CP2 CP2 Yaitu Lewat Pemimpin Dulu Pemimpin Keluarkan Dulu Pemimpin Pilih Dulu Pilih Yang Bagaimana Yang Benar-benar Dia Pancasilais Jiwanya Itu Betul-betul Pancasilais Sampai Tadi Apa Yang Disampaikan Itu Semua Dasarnya Adalah Harus Setia Kepada Allah Dulu Tuhan Bagaimana Tuhan Menakdirkan Kepada Kita Itu Harus Dijalankan Kemudian Tambahannya Apa Tambahannya Ya Tadi Itu Antara Lain Dia Harus Berjiwa Kesatria Dia Itu Membelah Yang Cucur Benar Dan Adil Kemudian Ini Pelaksananya Gimana Karena Adanya Sekarang Ini Pelaksananya Sudah Ada Di Masyarakat Yang Namanya Pasti Akan Ada Terjadi Nanti Pemilu Pilpres Ya Kan Nah Pilihlah Orang Yang Terbaik Tapi Dengan Catatan Dengan Catatan Dia Menandatangani Apa Nengan Komitmen Kepada Seluruh Rakyat Bahwa Apabila Saya Terpilih Dan Dilantik Menjadi Presiden Republik Indonesia Dari Tahun 2024 Sampai 2029 Yang Pertama Kali Setelah Saya Dilantik Saya Nyatakan Dekret Kembali Ke Undang Undang Dasar 40 Dan Itu Harus Ditandatangani Supaya Dia Tidak Bisa Bohong Lagi Karena Banyak Yang Bohong Ngomong Pada Waktu Dia Tes Mau Jadi Presiden Atau Tidak Omongannya Itu Selalu Baik Membela Rakyat Segala Macam Tapi Begitu Jadi Lupa Semua Lupa Semua Nah Untuk Karena Itu Maka Ini Masukkan Kalau Ini Bisa Insyaallah Ini Namanya CB2 CB2 Ini Menurut Saya Ini Yang Bisa Sekarang Ini Kita Jalankan Karena Bagaimanapun Juga Ini Sudah Siap Rakyat Kita Sudah Dibikin Boleh Tahu Siapa Tadi Yang Bikin Tidak Bener Itu Tapi Sudah Dibikin Supaya Terjadi Pemilu Terjadi Pilpres Padahal Itu Kalau Tidak Ada Ini Tadi Ini Kalau Jadi Semua Itu Sudah Di belakangnya Sudah Lo Jadi Berarti Jadi Bonekaku Jadi Bonekaku Ini Yang Akan Memainkan Untuk Menjaga Itu Maka Laksanakan Seperti Ini Kalau Ini Terjadi Saya Rasa Cukup Ini Cukup Bagaimana Jadi Dari Tiga Yang Maju Nanti Misalnya Tiga Kalau Bisa Tiga Tiganya Itu Harus Menanda Tangani Ini Kalau Tidak Tidak Mau Tanda Tangan Tidak Berani Tanda Tangan Berarti Dia Tidak Mau Untuk Kembali Ke Undang Undang Dasar 45 Berarti Dia Tetap Pengennya Itu Adalah Undang Undang Dasar Yang Ilegal Apa Itu Ini Berarti Anu Kurang Anu Coba Ini Dicoba Ini Dicoba Kita Masukkan Kalau Bisa Nanti Saya Sarankan Ini Mencoba Ini Memasukkan Lewat Anu Apa Namanya I I I KPU 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 Panggal 19 Kan Ini Pendaftaran Utama Nah Kalau Bisa Ini Masuk KPU Kapan Besok Atau Lusa Masuk KPU Itu Kalau KPU Menyatakan Bagus Kemudian Itu Disiapkan Wah Ini Luar Biasa Luar Biasa Paling Tidak Ini Sudah Menjaga Menjaga Sopo Saja Yang Menang Siapa Yang Ini Dia Bertanggung Jawab Untuk Kembali Ke Undang Undang Dasar 45 Yang Asli Ini CB2 Ini Menurut Saya Sekarang Ini Yang Paling Apa Inggrayan Soalnya Ini Tidak Bisa Juga Ini Tinggal CB3 CB3 Itu Apa Revolusi People Power Revolusi Kembali Kekuasaan Itu Di Tangan Rakyat Di Dalam Pada Saat Kita Terjajah Dulu Bagaimanapun Juga Itu Rakyat Yang Berjuang Bersama Nah Ini CB1 Oraisal CB2 Oraisal Ya Ini CB3 CB3 Itu Menurut Saya Tadi Itu Lebih Harus Berhati-hati Karena Apa Kita Memerlukan Persatuan Dan Kesatuan Bangsa Bagaimanapun Juga Ini Sejarah Telah Membuktikan Untuk Kemerdekaan Itu Kita Dapatkan Setelah Sumpah Pemuda Yaitu 28 Oktober Sumpah Pemuda Kita Bersatu Berbangsa Satu Bangsa Indonesia Bertanah Air Satu Tanah Air Indonesia Berbahasa Satu Bahasa Indonesia Nah Ini Kalau Ini Menjadi Satu Alhamdulillah Diberikan Diberikan oleh Allah Rahmat Bahwa Bangsa Indonesia Merdeka 17 Agustus Nah Ini Harus Dijaga Dijaga Kita Punya Keinginan Kita Punya Pemikiran Kita Punya Ini Kawasan Dari Sanubari Kita Ini Yang Sangat Besar Untuk Pemajuan Bangsa Indonesia Tapi Janganlah Saling Salah Menyalahkan Satu Sama Lain Karena Tadi Itu Kevilauan Itu Wajar Yang Penting Segera Kembali Ke Jalan Yang Benar Janganlah Saling Salah Menyalahkan Udah Kesalahannya Kita Indonesia Ini Menurut Saya Kemudian Yang Perlu Diingat Tadi Itu Tambahan Mungkin Satu Lagi Ada Opposite Janjane Merdeka Itu Bung Karno Mengatakan Merdeka Itu Paling Tidak Ada Tiga Syarat Yaitu Ber Gaulat Di Bidang Politik Berdikari Di Bidang Ekonomi Berkepribadian Sendiri Di Bidang Budaya Ini Tiga Tidaknya Ini Sekarang Sudah Berbahaya Juga Kekuasaan Di Kedaulatan Bidang Politik Mana Itu Sudah Dikuasai Oleh Belakang Ini Lo Nggak Ngerti Dari Mana Yang Sudah Menguasai Itu Kemudian Yang Kedua Ekonomi Berdikari Wasai Ini Apa-apa Ingin Import Apa-apa Import Apa-apa Ini Investasi Investasi Ini Kemudian Rakyat Saja Dihajar Begitu Karena Harus Infor Apa In Itu Itu Harus Masuk Dan Sebagainya Dan Itu Ternyata Di Daerah-daerah Banyak Sekali Pulau-pulau Ada yang Sudah Terjual Kepada Asing Orang Peribumi Saja Datang Kesitu Tidak Boleh Ini Ada Di sebelah Timur Bali Itu Pulau Lombok Pulau Lombok Itu Ada Dikelilingi Pulau-pulau Kecil-kecil Pulau Kecil-kecil Disitu Sudah Banyak Dijual Pada Asing Gak Bisa Kita Kesana Gak Boleh Saya Rasa Itu Kemudian Nah Budaya Budaya Ini Sekarang Sudah Kita Hancur Budaya Asing Yang Banyak Masuk Kedalam Padahal Menurut Saya Budaya Itu Adalah Benteng Terakhir Jadi Benteng Terakhir Dari Bangsa Ini Kemerdekaan Bangsa Kalau Politik Masih Oke lah Asal Ekonominya Kita Benar-benar Berdikari Tidak Tergantung Pada Kerjasama Oke Tapi Gak Usah Itu Penentuan Itu Akhirnya Udah Bahaya Nah Benteng Terakhirnya Itu Adalah Budaya Kalau Budayanya Ini Sudah Tidak Bisa Berarti Sudah Tidak Ada Tradisi Jiwa Jiwa Keindonesiaan Itu Sudah Hilang Kalau Jiwa Keindonesiaan Sudah Hilang Berarti Kita Sudah Bukan Merdeka Lagi Ini Yang Sangat Berbahaya Kemudian Tambahan Sedikit Saja Masalah IKN IKN Saya Menyampaikan Terus Terang Kepada Teman Saya Satu Lifting Disitu Bapak LBP Karena Saya Pengen Langsung Ke Pak Anung Gak Pernah Dikasih Waktu Saya Mau Ke Pak Jokowi Langsung Karena Saya Ini Dapat Mimpi Yang Saya Harus Bicara Langsung Tapi Tidak Pernah Dikasih Waktunya Saya Pakai Lewat Teman Saya Begini Pak Kalau Soal Ekonomi Soal Segala Macam Itu Sudah Banyak Yang Ngomong Dari Saya Hanya Masalah Kalau Mau Membangun Kalimantan Timur Itu Saya Setuju Tapi Kalau Ini Dijadikan Perpindahan Ibu Kota Negara Ini Berarti Mau Menghilangkan Sejarah Lahirnya NKRI NKRI Kenapa Karena Kita Sumpah Pemuda Ada di Jakarta Pancasila Dibahas Di Jakarta Undang-Undang Dasar 45 Di Jakarta Proklamasi Di Jakarta Lahirnya NKRI Di Jakarta Awalnya Dari Undang-Undang Dasar 25 Lahirlah Negara Kesatuan Republik Indonesia Itu di Jakarta Ini Dipindah Ini Mau Dihilangkan Mau Dihilangkan Apalagi Setelah Ternyata Mbak Anu Untuk Menyiapkan IKN Itu Untuk Menyiapkan IKN Itu Kemudian Disuruhlah Atau Dimintalah Cina Yang Mengerjakan Ini Perencanaannya Cina Yang Pelaksananya Cina Diberi Waktu Kekuasaannya 190 Tahun Dan Sebagainya Nah Itu Ibu Kota Dikuasai Ambil Negara Lain Itu Itu Sangat Berbahaya Kalau Mau Disana Dibangun Itu Saya Bilang Jangan Dikatakan Ibu Kota Tapi Katakanlah Itu Apa Jini Anu Bukan Ya Itu Boleh Tapi Presiden Itu Istana Presiden Istana Presiden Di Bali Kan Ada Istana Presiden Di Jogja Ada Istana Presiden Di Bogor Ada Di Puncak Ada Di mana Mana Ada Di Sumatera Barat Ada Ya Di Kalimantan Belum Makanya Kalau ini Dibangun Disitu Dinamakan Ini Ibu Kota Bukan Ibu Kota Nusantara Bukan Ibu Kota Negara Tapi Ini Istana Kepresidenan Ya Boleh Saja Boleh Saja Atau Yang Lain-lain Silahkan Tetapi Ini dibuang Ini Sejarah Perubahan Sejarah Sudah Dilaksanakan Oleh Pemerintah Ini Sangat Banyak Dan Itu Sangat Berbahaya Tahun Peristiwa Tahun 1965 66 Dan Sebagainya Ya kan Itu Sudah Dirobah Yang Sangat Berbahaya Jadi Saya rasa Itu Tadi Kembali Kalau ini JBCB Itu Itu Bisa Dianalisa Saya Sarankan Kalau ini Segera Maju Terutama JBCB 2 Tentang Pemimpinan Insyaallah Ini bisa Dilaksanakan Demikianlah Dari kami Sekali lagi Tentu Ini Hanyalah Sebagai Perasaan Keinginan Hati Dan Pikiran Dari kami Kami Sampaikan Ini Hanya Sebagai Saran Kemudian Nanti Dibahas Dan Di dalam Pelaksanaannya Pasti Hanya Allah Yang Menentukan Oleh Karena Itu Jangan Lupa Kita Selalu Berdoa Selalu Memohon Petunjuk Dari Allah Subhanahu Wata Saya Rasa Begitu Mohon Maaf Apabila Tutur Kata Saya Kurang Baik Kurang Berkenan Dan Terima kasih Atas Kerjasamanya Ilahi Taufiq Wahidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Sekali Merdeka Tetap Merdeka Terima